Kepala Staff Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI, Yudo Margono, resmi meluncurkan KRI Golok 688. Kapal cepat rudal baru milik TNI Angkatan Laut ini dibuat oleh PT. Lundin Industri Banyuwangi. Kapal ini juga memiliki keistimewaan lebih ringan hingga tidak terdeteksi oleh radar. Selain turut terlibat dalam menjaga kedaulatan NKRI, kehadiran KRI Golok ini menandakan industri pertahanan nasional berhasil dalam pengembangan teknologi. Kita tadi meraksanakan launching dan seed naming salah satu KRI yang baru-baru kita laksanakan, yaitu KRI Trimaran, yaitu KRI Golok yang dibuat dari karbor komposite yang baru-baru pertama kali ini dibuat di jajarat airnya nasional laut. Ya tentunya karena ini merupakan baru pertama kali ini dibuat, ya nantinya tentunya akan kita uji coba dengan kapal-kapal perang kita yang lain. Sehingga nanti kehebatan-kehebatan kapal ini kalau memang bagus, kita usulkan pada KEMHAN untuk bisa membangun kapal yang sejenis ini. KRI Golok resmi saya luncurkan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati berikan aplas yang meriah. Maka dengan ini KJR Trimaran Golok telah resmi diluncurkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!